Tim Balai Konservasi Sumberdaya Alam BKSDA Aceh masih menempatkan kandang jebak di kawasan perkebunan sawit yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat Kota, Subulusalam. Menyusul berhasil ditangkapnya seekor harimau muda dalam dua pekan terakhir yang berkeliaran di kebun dan pemukiman warga. Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto mengatakan pemasangan kandang jebak ini dilakukan untuk mengatasi konflik satwa liar dengan manusia, khususnya harimau. Diduga harimau yang sedang ditunggu ini adalah induk dari harimau muda yang sudah tertangkap sebelumnya, dan diperkirakan mengalami cedera di bagian kaki karena terkena jebakan babi. BKSDA berencana akan memindahkan harimau-harimau tersebut ke habitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Loser dan jauh dari pemukiman. Sebagai mana yang kita sampaikan di page release sebelumnya, kita sampaikan bahwa kita akan terus melakukan upaya penyelamatan atau rescue terhadap kedua individu harimau yang masih tersisa. Dan sejauh itu kita lakukan upaya-upaya itu, kita juga terus memonitor pergerakan dari kedua harimau tersebut. Sejauh ini harimau tersebut sehat, kondisinya sehat, berjenis kelamin betina, usia kurang lebih 14-16, perkiraan 14-16 bulan. Sebelumnya diberitakan bahwa tim BKSDA AC berhasil mendapatkan seekor harimau di dalam kandang jebak yang dipasang di kawasan perkebunan sawit di desa Singgersing kecamatan Sultan Daulat Kota Subulsalam pada pekan lalu. Harimau Sumatera tersebut berjenis kelamin betina, dengan berat badan diperkirakan sekitar 40 kg, dan diperkirakan berumur antara 14 hingga 16 bulan. Kini harimau tersebut masih dalam pengawasan tim dokter dengan kondisi tubuh yang sehat. Dalam sebulan terakhir, warga desa Singgersing resah akibat berkeliarannya dua ekor harimau di kawasan tersebut. Warga pun kemudian melaporkan hal tersebut kepada BKSDA AC, dan meminta agar harimau tersebut ditangkap dan dipindahkan dari kawasan kebun dan desa mereka. Das Priyandi Samzami melaporkan dari Kota Banda Aceh.